Terima kasih. Nah kita awali pemahaman tentang jaringan supply chain ini dengan mengidentifikasi apa saja fasilitas-fasilitas dari sebuah sistem rantai pasok. Yang pertama itu adalah pabrik. Jadi di sebuah sistem rantai pasok itu ada pabrik atau manufacturer atau kadang kita menyebutnya prosesor. Ya bergantung dari produk apa yang diproses. Pabrik yang kita maksud mengubah bahan baku menjadi produk tertentu ya. Misalnya saja singkong menjadi tepung tapioca. Pandan buah segar sawit menjadi minyak sawit mentah. Jeruk segar berubah jadi jus jeruk dalam kemasan. Nah itu kita identifikasi sebagai sebuah pabrik. Ada istilah lain prosesor ini tidak melakukan proses transformasi. Tidak ada terjadi perubahan bentuk, perubahan struktur kimia, perubahan fisika, perubahan fisisnya tidak ada. Misalnya saja buah-buahan segar, sayuran segar, yang kita lakukan dengan cara menggrading saja. Kita grading, kita lakukan sortir, kemudian kita packing, dan kita jual. Nah ini yang sering kita temui. Yang kedua fasilitasnya adalah gudang, tempat penyimpanan bahan baku. Nah ada juga gudang, tempat penyimpanan produk jadi. Jadi tentunya dua fasilitas yang berbeda. Karena memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau gudang bahan baku, apabila kita baru memuat, atau memungut, atau memanen material, tentu ciri-cirinya akan kotor, dan tidak mungkin kita campurkan dengan gudang finish product, yang memang sudah harus memenuhi kaedah-kaedah hegenis dari sebuah produk. Sehingga kita harus mengidentifikasi gudang itu secara terpisah. Ada gudang penyimpanan bahan baku, dan ada gudang penyimpanan produk jadi. Yang keempat ada namanya distributor, dan yang kelima namanya pengecer atau retailer. Nah ini kita identifikasi sebagai fasilitas-fasilitas di dalam sebuah sistem rantai pasok. Jadi ciri dari rantai pasok itu terdiri dari adanya pabrik, adanya gudang, adanya distributor, dan adanya pengecer. Berikutnya, ketika kita bicara jaringan supply chain, maka kita perlu punya alasan-alasan dalam merancang sebuah jaringan rantai pasok itu. Yang pertama kita perlu pertimbangkan adalah apa peran dari setiap fasilitas, pabrik, gudang, distributor, apa sih peran dari fasilitas. Di sana muncul persoalan pemilihan lokasi ketika kita bicara apa peran dari fasilitas. Nah kalau kita perhatikan, apa peran dari fasilitas itu bergantung kepada apa produk dan bahan baku yang kita olah. Kalau kita bicara orientasi kepada bahan baku, ini contoh-contohnya pabrik pub, kelapa sawit, karet, pertambangan. Kalau kita bicara orientasi ke pasar, ini contoh-contoh pabriknya makanan, mebel. Kalau kita bicara fasilitas itu ada pertimbangan teknologi, ini seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, kemudian pusat-pusat penelitian yang memang sangat diharapkan di wilayah tertentu, jauh dari masyarakat misalnya. Ada juga tanpa orientasi ya, pertimbangannya kedekatan dengan jasa-jasa pendukung lainnya seperti pelabuhan, nah ini pabrik mobil, pabrik sepeda motor. Nah kalau kita bicaranya itu lokasi fasilitas, ya pada umumnya ada dua tipe, satu tipe pengolahan yang kita sebut sebagai pabrik, dan ada kedua tipe penyimpanan yang kita sebut gudang. Distributor, retailer itu punya fasilitas penyimpanan. Kalau pabrik ya otomatis ada juga penyimpanan selain fasilitas pengolahan. Jadi kalau pabrik itu, yang perlu kita perhatikan fungsinya adalah memproduksi produk tertentu, artinya mengubah raw material menjadi finish product. Sementara kalau gudang, ini fungsi utamanya penyimpanan, baik produk jadi, bisa penyimpanan komponen, suku cadang, maupun bahan baku. Nah berikutnya ketika kita bicara pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harus kita perhatikan di dalam desain jaringan SAPRICEN itu adalah alokasi produksi pada beberapa lokasi pabrik. Adakalanya kita memiliki banyak pabrik di sistem rantai pasok kita, di mana lokasi pabriknya ini berada di kota-kota atau provinsi-provinsi yang berbeda-beda. Tetapi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem rantai pasok kita. Maka kita harus bisa membuat sebuah rencana produksi, berapa target produksi yang kita bebankan di setiap pabrik, di setiap lokasi pabrik kita itu. Dan yang berikutnya adalah alokasi pasar dan pasokan. Nah di mana pasar kita itu juga banyak, kemudian kalau kita bicara pasokan, kita bicara supplier kita itu juga banyak, nah bagaimana cara kita memanagenya. Nah tentunya kalau kita bicara desain jaringan SAPRICEN, saudara akan membayangkan ada banyak lokasi pabrik, ada banyak lokasi gudang di banyak kota, provinsi atau negara. Kemudian kita juga punya banyak supplier kita, yang lokasi mereka juga berada di banyak kota atau di banyak provinsi atau di banyak negara. Nah logika yang paling sederhana yang akan kita gunakan adalah, mana supplier yang terdekat dengan salah satu pabrik kita, maka supplier itulah yang kita tugaskan ya untuk memasok bahan baku. Demikian juga di mana pabrik yang paling dekat dengan lokasi distributor center kita, maka kita akan tugaskan pabrik tersebut untuk memasok produk jadi ke distributor center yang terdekat. Nah mengapa prinsip itu digunakan? Kenapa prinsip proximity, prinsip kedekatan itu digunakan? Karena pertimbangan utama di dalam SAPRICEN adalah minimisasi total ongkos transportasi. Tentunya yang kita pertimbangan adalah kedekatan. Nah pada umumnya prinsip kedekatan itu biaya berbanding lurus dengan jarak. Jadi semakin dekat, jarak antar fasilitas, biayanya akan semakin kecil. Tetapi tidak selalu, apabila ternyata jalannya itu rusak, mengakibatkan lama perjalanan jadi lebih lama, banyak antrian, belum lagi goncangan-goncangan di moda transportasi truk kita yang membawa barang itu, mengakibatkan barang jadi rusak ya, yang dipincu oleh jalan yang rusak. Nah itu, ini tentunya memang biaya transportasinya relatif lebih murah, tetapi ada muncul biaya lain, yaitu biaya kerusakan barang selama perjalanan. Nah itu juga kita tidak inginkan. Kenapa? Karena pada akhirnya sebuah sistem rantai pasok yang handal itu diukur dari total cost of supply chain, total biaya rantai pasok yang diakibatkan. Nah disinilah yang memang kita perlu punya pertimbangan-pertimbangan khusus dalam mendesain jaringan rantai pasok. Tapi prinsip dasarnya adalah kedekatan, itu prinsip. Prinsip dasarnya adalah kedekatan. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lainnya selain kedekatan. Kita perlu masukkan pertimbangan-pertimbangan sekunder lainnya. Misalnya kondisi infrastruktur, keamanan di perjalanan, dia dekat, tetapi banyak tindak kriminal di sana, banyak penghutan liar di sana, ya pada akhirnya kan biayanya menjadi lebih mahal. Kemudian faktor-faktor apa saja yang patut kita pertimbangkan dalam mendesain jaringan rantai pasok. Yang sudah saya singgung sebelumnya. Pertama yang perlu kita pahami bahwa kalau kita mendesain jaringan rantai pasok itu masuk kategori keputusan strategis, sifatnya jangka panjang. Jadi kalau saudara mendesain sebuah jaringan rantai pasok, lokasi perkebunannya ada di, artinya sumber bahan baku ya, ada di pasaman, kemudian Anda putuskan pabriknya ada di Solo, kemudian distributor senternya ada di kota Padang. Nah keputusan itu akan berlaku long term, jangka panjang. Bayangkan biaya transportasi yang sangat besar sekali yang diakibatkan dari kesalahan kita mengambil keputusan dalam memilih lokasi. Lokasi bahan bakunya ada di pasaman, pabriknya kita bangun di Solo, distributor senternya kita bangun di kota Padang. Kenapa tidak pabrik dan lokasi perkebunan atau sumber bahan bakunya di kabupaten yang sama saja? Nah ini yang perlu diperhatikan. Demikian juga ketika kita telah optimal memilih lokasi-lokasi fasilitas kita itu, itu juga bersifat jangka panjang. Artinya apa? Kita tidak boleh mengubahnya mendadak, karena akan mempengaruhi total cost of supply chain. Jadi intinya dalam keputusan desain, ini sifatnya strategis, sehingga kita perlu berhati-hati. Kemudian yang kedua, teknologikal, pertimbangan teknologi, ketersediaan teknologi saat ini. Nah yang paling sederhana, contohnya, misalnya ciri dari agroindustri supply chain itu kan bulky, curah. Jumlah barang yang sekali dipindahkan itu jumlahnya banyak sekali. Kemudian dipengaruhi oleh, atau sifatnya perishable, mudah. Atau terjadi penurunan mutu produk seiring dengan waktu. Perisibility ya, perishable. Maka kita membutuhkan alat angkut yang biayanya murah, tapi sekali angkut itu bisa dalam jumlah banyak, dan kualitas dari komoditas kita itu terjamin, katakanlah ada cold storage-nya di situ. Maka yang menjadi pertanyaan adalah tersedia tidak itu. Kalau kita putuskan lokasi pabrik kita berada di Solo, di mana distributor kita berada di Kota Padang. Sementara, kita mengidentifikasi butuh kereta pi yang bisa mengangkut dalam jumlah besar produk kita dari pabrik menuju distribution center. Nah, apabila infrastruktur itu tidak tersedia, maka tidak mungkin kita putuskan lokasinya tetap berada di Solo. Nah, ini yang menjadi contoh bagaimana pertimbangan teknologi itu menjadi penting untuk bisa mensupport operasional sublacing kita. Kemudian yang kedua, bicara makroekonomi, kondisi perekonomi di satu negara. Kalau di negara itu stabilitas politiknya tidak menentu, sebentar-sebentar demo, sebentar-sebentar terjadi cekcok politik, akibatnya muncul ketidakpastian. Muncul ketidakpastian memicu inflasi. Harga-harga barang menjadi mahal. Nah, di sini keberadaan pabrik kita tentu akan dipengaruhi oleh kondisi politik di wilayah itu. Kalau inflasinya tinggi, harga barang tinggi, ya tentu biaya kita untuk berproduksi juga menjadi tinggi. Nah, ini menjadi pertimbangan kita untuk tidak berada di lokasi itu. Kita akan berpindah mencari di mana lokasi stabilitas politiknya itu baik, perekonomiannya baik, kondisinya aman. Nah, ini menjadi pertimbangan juga. Nah, demikian juga dengan infrastruktur. Di infrastruktur, kita harus pastikan jika pabrik kita itu sangat membutuhkan pasokan listrik, tidak boleh listrik itu mati meskipun satu detik. Maka kita akan pilih lokasi di mana ada jaminan listrik itu tidak akan pernah padam 24 jam. Nah, jika lokasi dengan syarat listrik tersedia tidak pernah mati 24 jam itu tidak ada, di satu lokasi ya kita tidak akan pilih lokasi itu. Yang berikutnya, competitiveness, mampu bersaing dengan kompetitor lain. Artinya apa? Artinya kita akan pilih lokasi di mana biaya tenaga kerjanya murah, biaya transportasinya murah, ada dukungan infrastruktur yang memadai, di mana biaya-biayanya murah, yang semuanya itu nanti ketika membentuk total cost, dia tidak akan berkontribusi, dia tidak akan menaikkan harga pokok produksi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaing, kompetitif di pasar dengan harga yang masuk akal, reasonable price. Kemudian logistik dan biaya-biaya fasilitas lainnya ya, aliran bahan dari sumbernya dengan biaya yang wajar. Inilah faktor-faktor yang secara umum selalu dipertimbangkan. Tentunya dari faktor-faktor inilah kita bisa identifikasi yang kita sebut namanya kriteria. Jadi bisa saja kita munculkan ketika kita ingin menganalisis di mana lokasi fasilitas tertentu, itu kita awali dengan mengidentifikasi kriteria-kriteria untuk memilih lokasi pabrik. Apa saja sih bentuk keputusan-keputusan dalam desain jaringan rantai pasok? Pertama, yang perlu kita putuskan itu adalah berapa banyak gudang yang kita butuhkan. Nah, yang kedua di mana saja lokasi dari setiap gudang tersebut. Kalau kita butuh, kita hitung, kita butuh lima gudang. Nah, itu gudangnya, lokasinya ada di mana saja. Artinya, berapa banyak unit gudang kita harus menghitung kebutuhan kapasitas. Ini memperhatikan berapa target penjualan di pasar mana saja penjualan itu sehingga kita tahu berapa total permintaan. Dari total permintaan, kita bisa rencanakan berapa banyak gudang yang kita butuhkan. Kemudian, di lokasinya di mana saja. Itu harus kita analisis juga. Kita harus memilih lokasi-lokasi dari gudang kita. Yang ketiga, kapasitasnya berapa. Tentu kalau bicara kapasitas, ini akan mempengaruhi berapa banyak gudang. Kemudian, berapa alokasi luas lantai untuk produk di setiap gudang. Jadi, kita bicara kebutuhan luas lantainya sebab di dalam gudang itu tentunya bisa saja berisi lebih dari satu jenis produk. Jadi, setiap produk itu kan harus diberikan luas lantainya. Kalau kita punya 10 jenis produk, produk satu berapa meter persegi, produk dua berapa meter persegi. Nah, itu kan harus dianalisis. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebijakan tingkat persediaan. Umumnya, kita menggunakan istilahnya level persediaan maksimum. Paling banyak, barang itu akan tersimpan di gudang kita itu berapa unit. Nah, maka terjemahkanlah berapa luas lantai yang dibutuhkan kalau paling banyak ada 100 unit yang masuk gudang. Nah, kalau satu unit itu membutuhkan 0,25 meter x 0,25 meter dengan tinggi 1 meter, ya alokasikanlah 100 unit itu dibagi dengan volume tadi. Nah, itulah meter persegi yang kita butuhkan. Yang harus kita siapkan untuk produk satu. Demikian untuk produk dua, produk tiga, produk empat, dan seterusnya. Kemudian dari gudang mana pelanggan menerima produk yang dipesan. Nah, ini juga mulai kita analisa dan harus diputuskan. Maka hubungannya dari gudang mana pelanggan menerima produk yang dipesan itu berkaitan dengan lokasi dari setiap gudang. Lokasi dari setiap gudang. Nah, berikutnya di dalam jaringan supply chain itu kita akan mengenal istilah cross-docking. Apa itu cross-dock? Cross-docking itu. Adalah prosedur logistik di mana produk dari pemasok atau produk dari pabrik didistribusikan langsung ke pelanggan dengan sedikit waktu penanganan atau penyimpanan. Nah, itu deh. Jadi istilah cross-docking ini menjelaskan proses penerimaan produk melalui dermaga masuk, kemudian mentransfernya, melintasi dermaga ke dermaga transportasi keluar. Nah, cross-docking dilakukan di terminal docking distribusi. Biasanya terdiri dari truk dan pintu dermaga di dua sisi. Ada pintu truk masuk dan ada pintu di mana truk sudah ready untuk menerima pindahan barang tadi dan segera keluar menuju customer yang telah memesan barang tersebut. Nah, kita lihat kapan cross-docking itu diterapkan. Yang pertama, karena sifatnya itu numpang lewat, jadi ada truk masuk ke gudang cross-dock, dibongkar, kemudian dipindahkan ke truk sebelahnya yang sudah siap menerima barang. Kalau truk yang pertama datang adalah truk yang berperan membawa barang dari satu pabrik. Tentu yang barang yang dia bawa itu satu jenis, karena dari pabrik. Kalau variasinya banyak pun tidak ada masalah ya, tapi kan produknya sama. Hanya variasinya saja berbeda. misalnya minyak goreng dibawa dalam bermacam-macam kemasan, dan ini masuk ke gudang cross-dock, kemudian nanti dibongkar, dicek, kemudian dipindahkan ke truk lain yang sudah siap untuk mendistribusikan minyak goreng tersebut ke pasar-pasar. Tetapi yang di bagian truk yang menerima itu isinya bukan hanya minyak goreng, bisa jadi gula, garam, yang memang di order, dipesan oleh pihak pasar. Nah, kapan cross-docking ini diterapkan? Apabila barang-barang yang tidak diawetkan. Jadi barang-barang misalnya seperti ikan, atau barang-barang yang butuh treatment khusus temperaturnya, itu agak repot kalau kita bongkar pasang gitu ya. Maksudnya agak repot ini. Kemudian yang kedua adalah produk yang sudah dikemas dan disortir, siap untuk diangkut ke pelanggan tertentu. Ilustrasinya seperti ini. ini ada truk yang membawa produk ke tunggal. Nama produknya A. Dari pabrik tertentu. Misalnya kita bicara pasta gigi. Jadi A ini pasta gigi. Berarti ini kan truk yang berangkat dari pabrik pasta gigi. Kemudian ada pabrik sabun. Truk B. Berarti truk B ini adalah truk yang membawa barang dari pabrik sabun. Masuk dia ke gudang cross dock. Maka barang yang ada di truk A ini dibongkar. Masuk di gudang cross docking ini. Disimpan di sana. Demikian juga yang truk B. Barangnya dibongkar, dimuat. Masuk ke gudang, kemudian disimpan di sana. Nah karena memang barang-barang odol sabun ini diminta oleh pasar dan permintaan mereka inginnya odol, pasta gigi, itu dikemas menjadi satu dengan sabun. Maka di dalam gudang cross docking inilah terjadi konsolidasi. Dicampurlah antara pasta gigi dengan sabun. Kemudian dikemas. Ya katakanlah disolot tips saja. Yang penting nempel saja pasta gigi dengan sabun itu. Nah disinilah konsolidasi. Nah itu cross docking. Kemudian produk-produk yang sudah digabung ini A dengan B itu dimasukkan ke dalam truk. Kemudian truk ini bergerak menuju ke pelanggan yang memesan. Katakanlah tuku-tuku atau gede-gede kelontong ya yang menjual odol, menjual pasta gigi, dan sabun tadi. Nah itu yang dimasuk cross docking. Jadi barangnya tunggal, masuk ke dalam gudang, dibongkar, kemudian digabungkan. Dan dimuat ke truk. Jadi antara truk ini, B, A ini, dengan truk A ini berbeda truknya. Nah ini yang kita sebut truknya inbound, dan yang ini kita sebut truknya outbound. Nah itu yang dimaksud cross docking. Berikutnya ada decoupling point atau titik decoupling di dalam sebuah sistem jaringan rantai paso. Apa yang dimaksud decoupling point itu adalah batas antara make to order dan make to stock. Nah apa yang dimaksud dengan make to order? Contohnya make to order itu furniture mebel. Kalau saudara datang ke tukang mebel, saudara mau beli lemari sesuai dengan ukuran, fungsi, warna, seperti yang saudara inginkan, di sana itu tidak tersedia. Yang terjadi itu ya apa yang kita inginkan itulah kita sampaikan kepada tukang. Kemudian tukang sudah memiliki bahan bakunya. Dia tinggal membuatnya. Nah itu disebut make to order. Artinya apa? Di sana stok itu adalah raw material atau stoknya itu adalah komponen. Finish produknya tidak pernah dia stok. Tapi kalau make to stock MTS nah ini cirinya adalah yang di eventory yang di stok itu finish produk. Dia finish produk. Jadi dia tidak ada men-stok komponen tidak ada melakukan perakitan pokoknya sudah jadi finish produk. nah itu pengertian make to order dan make to stock. Nah titik di coupling point ini mencari satu titik di mana bertemu antara make to order dengan make to stock. Jadi suatu produk terdiri dari banyak bagian dan komponen. Kalau kita bicara satu produk kita ambil produk manufaktur yang lebih mudah untuk mengilustrasikan karena kalau di sektor agroindustri kompleksitasnya jenis apa produk-produk dengan kompleksitas yang tinggi itu jarang kita temui yang membutuhkan kegiatan perakitan. Karena kan dia transformasi kimia kalau di agroindustri. nah akibatnya pasokannya membentuk jaringan pasokan atau supply network bukan supply chain nah maka decoupling point ya ini menjadi sangat penting dalam rangka apa mengurangi kerumitan dalam sistem dengan menurunkan kerentanan terhadap interferensi ini gangguan atau hambatan atau rintangan ketika ingin dicampur ketika ingin dirakit kemudian meningkatkan keandalan perakiraan forecasting dan kemampuan pengendalian dan meningkatkan pemanfaatan kapasitas dan yang ketiga decoupling point ini bisa memicu biaya presiden yang tinggi nah ilustrasinya begini yang dimaksud decoupling point itu ilustrasinya pabrik sepeda itu tidak di pabrik dia tidak membuat sepeda jadi tapi dia membuat batang sepedanya pelaknya roda giginya pre-wail pedalnya tapi itu tidak langsung dirakit dia sampai ke komponen-komponen saja berarti yang dia stok make to stoknya itu adalah komponen-komponen sepeda nah kapan sepeda itu menjadi sebuah produk sepeda nah itu yang nanti di make to order kenapa itu terjadi terpaksa strateginya itu tidak membuat sepeda langsung jadi ternyata kebutuhan pasar setiap konsumen itu berbeda-beda dia pengen tempat duduknya itu beda sesuai yang dia mau nanti warna batang sepedanya itu dia pengen warna-warni kemudian pengen pelaknya tertentu sehingga kita tidak mungkin membuat sepeda jadi kenapa takutnya tidak diminati oleh customer nah customer itu nyinyir dia pengen bentuknya itu seperti apa yang dia inginkan nah disitulah yang disebut sebagai titik decoupling point artinya apa artinya pabrik hanya membuat komponen nah komponen-komponen sepeda inilah yang dikirimkan kemana ke distribution center nah di distribution center itu akan banyak stok komponen-komponen sepeda kapan sepeda itu dibuat ketika customer datang saya mau beli sepeda nih tapi saya pinginnya remnya begini pedalnya begini prewellnya begini pelaknya begini nah atas permintaan atau order dari si customer itulah kita lakukan perakitan itu yang disebut make to order di order dulu baru finish produknya dibuat nah itu berarti titik decoupling point ada di distribution center nah kenapa karena disanalah finish product itu dieksekusi itu yang dimaksud titik decoupling atau decoupling point nah ilustrasinya seperti gambar berikut ya kalau ini dijadikan decoupling point gambar ini berarti kita membeli bahan mentah kita simpan di gudang kita nah kita akan membuat finish product nah ini cenderungnya seperti make to stock ilustrasinya begini kita beli jeruk kemudian jeruk itu masuk dalam gudang kita barulah kita buat menjadi jeruk dalam kemasan nah itu ada maka kita akan sebut decoupling pointnya ada di pabrik dalam halnya ada di gudang bahan baku tapi ada juga ya decoupling pointnya itu ketika kita misalnya begini ini ilustrasi saja ya saya tidak tahu ada produknya atau tidak kita sebut katakanlah jus pelangi apa yang sodara stok yang sodara stok itu katakanlah jus pelangi ini terdiri dari tiga jenis buah-buahan ada jeruk ada apel dan ada melon misalnya yang sodara stok itu adalah pura apa pura dari tiga jenis buah-buahan itu dan sodara tidak bisa langsung mencampurnya kenapa karena menunggu ada yang order kalau yang ada order jus pelangi maka tiga-tiga langsung sodara campur tapi kalau ada yang saya hanya mau kombinasi melon dengan jeruk saja ya terpaksa kan sodara produksi yang kombinasi dua saja atau saya mau pesan jeruk murni berarti yang sodara kemas adalah jeruk murni saja maka decoupling point ada di mana di production nah itu ilustrasi yang kita sebut namanya decoupling point jadi ada decoupling point itu raw material belum di apa-apa benar-benar segar ada juga yang kita stok itu puranya nah itu yang kita masuk decoupling point nah isunya apa dalam kaitan jaringan supply chain isunya adalah sodara mau merancang ya sistem rantai pasok sodara itu dengan menumpuk atau menstok buah-buahan segar atau sodara mau menstok pura nah ini ada plus minusnya yang dikaitkan dengan analisis nilai tambah dikaitkan dengan strategi pemasaran dikaitkan dengan efisensi biaya nah itu mengapa decoupling point itu menjadi salah satu topik yang menarik di dalam bidang supply chain kenapa? karena memilih dimana ya decoupling pointnya itu apakah di gudang raw material ataukah di production itu menjadi sangat menentukan keberhasilan dari sebuah agroindustri karena disitu kita bicara kecepatan kita merespon pasar kemudian kemampuan kita untuk memenuhi apa saja yang diminta oleh pasar saya minta melon murni wadah saya ingin melon campur dengan jeruk wadah dan itu cepat kenapa? karena stoknya ada stoknya ada bayangkan kalau sodara biasa buat jeruk tiba-tiba ada yang minta kombinasi melon dan jeruk sodara harus cari dulu melonnya berarti jauh lagi ke hulu lambat pelanggan kita langsung berpindah ke produk lain karena kita tidak mampu menyelesaikan dengan cepat nah itu mengapa decoupling point menjadi isu yang strategis di dalam rantai pasok untuk mendukung kemampuan kompetisi sebuah perusahaan lalu sebagaimana kita bicara cross docking kita bicara decoupling point kita bicara lokasi maka ujung-ujungnya adalah biaya kalau kita desain gimana lokasinya kemudian ini nanti kita mau pakai cross dock atau tidak kemudian bagaimana decoupling pointnya kalau itu tidak sodara rencanakan dengan baik maka total biaya supply chainnya bisa besar jadi besar kalau decoupling point tadi kan isunya biaya presiden bisa besar bayangkan ya sodara stok dari melon jeruk itu sodara stok sementara kita tidak tahu berapa besar permintaannya kira-kira begitu ya makanya di dalam decoupling point biaya persediaan itu menjadi meningkat sangat signifikan oleh karena itu ketika kita ingin mendesain jaringan supply chain di mana di dalamnya ada isu cross docking ada isu decoupling point ada isu lokasi ada isu kapasitas udang kapasitas pabrik dan seterusnya maka akhirnya kita harus tahu konsep biaya supply chain atau supply chain cost apa komponen-komponen dari biaya supply chain yang pertama biaya persediaan yang kedua biaya transportasi kemudian biaya handling penanganan material di dalam budang kemudian biaya informasi nah dari keseluruhan yang paling signifikan kontribusinya adalah biaya persediaan dan transportasi nah kalau stoknya itu terlalu banyak maka biaya persediaan kita menjadi sangat besar sekali kalau kita tidak stok banyak-banyak takutnya pasokan bahan bakunya stok out tidak tersedia nah maka kelabakan kehabisan stok bahan baku pabrik pun tidak bisa beroperasi demikian juga kalau di sisi persediaan produk jadi kalau kita tidak stok begitu ada lonjakan permintaan kita tidak bisa penuhi gitu ya tapi di sisi lain level persediaan yang sangat besar itu memicu peningkatan biaya persediaan maka pertanyaannya adalah berapa tingkat persediaan yang paling optimal maka itulah yang harus kita kerjakan kita buat satu model untuk bisa merencanakan dan mengendalikan persediaan pada tingkat biaya yang minimum kalau kita bicara transportasi ini bicara jarak bicara berapa banyak yang diangkut nah contohnya begini misalkan kita mau ubah barang itu dari kota Padang ke Jakarta ya teruk kita kapasitasnya 5 ton rugi apabila teruk kita yang kapasitasnya 5 ton itu hanya kita muat 1 ton permintaan ada 10 ton nah berarti kan sudah harus bolak-balik itu 10 kali berapa biaya yang dikeluarkan nah bayangkan kalau kita bisa bawa sekaligus 5 ton berarti kita cukup 2 kali bolak-balik gitu ya nah jadi masalah permintaan 1 ton ini dia minta mendesak minggu depan sementara kita tahu dalam bulan ini akan ada permintaan 10 ton tapi kita tidak tahu kapan pesanan itu datang nah ini kalau sudah ada yang minta 1 ton kita tidak kirim nanti dianggap kita tidak profesional nah disinilah terjadi konflik ya antara keinginan kita merespon dengan sangat cepat apa yang diinginkan oleh customer kita tapi di sisi lain kita terbebani biaya maka pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengoptimisasikan atau mengoptimalkan pengiriman barang-barang dari pabrik kita menuju ke distributor-distributor kita nah disana ada persoalan optimisasi lagi nah itu berkaitan dengan biaya supply chain nah kemudian kita lebih spesifik lagi kepada isu bagaimana mendesain jaringan distribusi ini nah disini pertanyaan mendasarnya dalam memilih tipe desain jaringan distribusi pertanyaan pertama adalah apakah produk akan dikirimkan ke lokasi pelanggan atau pelanggan yang menyebut ke lokasi tertentu nah ini akan mempengaruhi desain jaringan kita kita yang mengirim ke pelanggan atau pelanggan yang jemput ke kita lainnya akan mempengaruhi desain jaringan supply chain kita kita ambil contoh begini ya kan ada tipe-tipe barang misalnya saudara CUD belanja-belanja di online itu berarti tipenya adalah gudang atau distributor atau retail kita yang mengirimkan barang itu ke pelanggan tapi ada juga tipe penjualan itu pelanggan yang jemput ke gudang distributor kita ada juga yang tipe seperti itu nah itu kita yang mendesain kita yang memutuskan kita mau menggunakan strategi mengantar barang yang memang umum kita kenal atau ke pelanggan tadi ya atau pelanggan yang jemput nah ini tentu bergantung kepada tipe-tipe atau ciri-ciri atau spesifikasi dari produknya dari produknya itu yang akan mempengaruhi keputusan kita kita yang ngirim atau pelanggan yang jemput gitu ya nah disana juga ada isu biaya itu nah kalau pelanggan yang menjemput tentu biaya pengiriman kita bisa lebih murah karena biaya menjemput yang harusnya kita keluarkan untuk mengirim barang itu tidak kita keluarkan beban biaya itu nah cuman dari sisi pelanggan puas enggak nih kalau dengan strategi jaringan sapricin pelanggan yang menjemput barang nah kan sangat bergantung ke barangnya ya gitu ya ada tipe barangnya itu si pelanggan takut kalau diantar oleh pihak distributor nanti rusak gitu ya meskipun diganti tetapi butuh waktu nah kita lebih nyaman menjemput sendiri karena kita tahu cara menanganinya sehingga kemungkinan rusak dalam perjalanan dari gudang distributor menuju ke tempat kita itu kita bisa hilangkan kemungkinan itu misalnya begitu pertanyaan kedua adalah dalam kita mendesain jaringan distribusi itu apakah produk mengalir melalui lokasi intermediasi nah seperti cross docking tadi yang dimaksud intermediasi gitu ya jadi langsung aja dari pabrik langsung atau disimpan dulu ya atau digudangkan dulu tidak langsung ke pembeli gitu ya misal contoh belanja online itu kan sudah langsung itu pada beli ya sudah langsung dikirim dia tidak melalui intermediasi tapi ada kalanya kalau kita beli barang dari luar negeri membutuhkan sebuah proses intermediasi gitu ya nah ini dua pertanyaan ya yang harus kita munculkan ketika kita merancang atau mendesain jaringan rantai pasok kita nah secara teoretikal di dalam buku Sunil Chopra itu diperkenalkan ada enam ya tipe jaringan distribusi distribusi barang yang satu direct shipping ya gudang pabrik dengan pengiriman langsung ada namanya gudang pabrik dengan transit artinya dari pabrik itu langsung kepada konsumen yang membeli itu ada juga ada juga tipe jaringan itu transit dulu deh yang ketiga dari gudang distributor kalau satu dua ini dari pabrik langsung ya gudang yang ada di pabrik yang nomor tiga gudang yang dimiliki distributor kemudian di lakukan pengiriman yang keempat gudang distributor dengan pengiriman last mile last mile ini maksudnya langsung dikirim hati itu juga ya misalkan ada lima pelanggan pesan hari itu juga kelima pelanggan itu dikirim cuman cara mengirimnya dia seperti petugas pos dia pakai rute pertama kampus dulu misalkan pertama di pasar baru dulu dari pasar baru dia langsung ke kampus nah itu last mile namanya jadi sehari itu langsung dikirimkan perbedaannya dengan karier ini kalau last mile ini langsung dikirim ya ke rumah-rumah itu karier ini bicaranya terkait apa ya mengirim barang tapi tidak sekaligus banyak gitu nomor lima gudang pabrik atau distributor dengan customer pick up jadi pelanggan yang menjemput pelanggan yang pick up nomor enam ada tipe gudang pengecer dengan customer yang pick up nomor lima ini bicaranya di pabrik atau di distributor pelanggan datang ke sana kalau yang nomor enam pelanggan juga datang tapi datangnya ke kedai ya contohnya begini misalnya saudara beli minyak goreng ke tukuk lontong dekat rumah ya itu kan saudara yang pick up saudara yang datang saudara kan bisa saja saudara nunggu di rumah saudara order aja by phone yang dengan trending trending sekarang nah itu tipenya berarti pengecer yang mengirim nah saudara akan rancang jaringan supply chainnya tipe yang mana gitu ya tipe yang mana nah ini tentu bergantung agroindustri apa yang akan kita rancang supply chainnya nah saya akan jelaskan secara rinci apa yang dimaksud direct shipping tadi tipe jaringan direct shipping dari gudang pabrik di pabrik dikirim langsung ke pelanggan nah jadi ini dari pabrik ke pelanggan ini yang kita sebut aliran barang ya di dalam supply chain itu ada tiga tipe aliran ya aliran barang aliran informasi dan aliran uang yang dimaksud aliran barang ya itu seluruh pergerakan barang dari bahan mentah bergerak ke pabrik untuk diolah selesai jadi finish product bergerak barang dari pabrik ke distributor dari distributor bergerak barang tadi ke retailer dari retailer bergerak barang tadi diberikan kepada pelanggan nah itu aliran barang kalau aliran informasi nah itu pergerakan dari pelanggan memesan barang ke distributor saya mau beli 100 unit nah itu berarti ada informasi yang mengalir dari pasar ke distributor center kemudian distributor center itu akan mengalirkan informasi ini ada orderan nih sebanyak 100 unit ya dari padang nah itu dia kirim ke pabrik nah jadi ilustrasi untuk direct shipping ini begini ada pabrik ada pengecer gede dan ada pelanggan pelanggan nah pelanggan itu pesan ke toko terdekat bisa toko nya itu online bisa toko nya itu fisik ya kan datang deh ke toko nah itu orang toko ini calling telepon ada pesanan nih atas nama pelanggan A tinggalnya di perumahan X blok 1 nomor 6 di daerah lima manis nama perumahannya perumahan ABCD nah informasi ini diberikan oleh pengecer kepada pabrik yang terdekat kan gitu karena pabrik pelangganya di padang dicari lah pabrik di padang sebenarnya bisa saja pabriknya itu ada di Jambi pabriknya itu ada di pekan baru gitu ya tapi dipilih lah yang terdekat nah begitu sudah dikasih informasi maka orang pabrik lah yang mengirim barang ke pelanggan langsung nah berarti aliran uangnya dimana ya aliran uangnya ini masuk aliran uang ya kan ada aliran barang aliran informasi aliran uang ini aliran uang ini bergerak dari pelanggan ke pengecer pengecer ke pabrik lokasi jadi aliran uangnya itu panjang ya pelanggan ke pengecer pengecer ke pabrik aliran barangnya pendek dari pabrik direct langsung ke pelanggan gitu ya nah ini kita sebut tipe desain jaringannya ini tipe direct direct shipping kelebihan dan keterbatasan direct shipping itu biaya persediaannya rendah kenapa ya karena memang tidak ada kita tidak menstok barang kita di pengecer stok barangnya langsung di pabrik yang kedua biaya transportasinya mahal kenapa karena kan jauh dari pabrik langsung ke customer yang ketika biaya fasilitas dan handlingnya rendah kenapa ya karena kita tidak melakukan kegiatan material handling itu di pengecer karena barangnya ada di pabrik pengecer itu hanya agen kita saja agen kita saja dia tidak punya gudang dia tidak stok barang kemudian yang keempat biaya investasi mahal untuk menyediakan infrastruktur teknologi informasi dalam rangka apa yaitu mengintegrasikan data data di pabrik dan data di pengecer contohnya begini pelanggan datang ke pengecer pak saya mau beli 100 unit nah di pengecer itu ada aplikasinya oh ya stok masih ada seribu oh bisa kalau anda mau beli harganya sekian nih biaya saya order 100 ya sudah langsung di order melalui aplikasi sistem informasi supply chain mereka sampelnya informasi itu ke pabrik langsung di eksekusi oleh pabrik berarti apa berarti kan kita harus menyiapkan infrastruktur ICT nya yang kelima waktu responnya cepat kenapa karena sekarang saudara order sekarang juga orderan anda itu diterima oleh pihak pabrik maka pabrik dengan secepat kilat akan mengirimkan produk itu returnability nya sangat mahal maksudnya ketika saudara pesan barang beli baju lima buah satu diantaranya itu sobek saudara mau komplain nah ini komplainnya kan saudara terpaksa ke pengecer tidak bisa langsung ke pabrik kenapa? karena saudara tidak kenal pabrik saudara bertransaksi itu dengan pengecer nah saudara komplain pengecer nanti pengecer komplain ke pabrik kan jaraknya jauh sehingga pabriknya jadi mahal dan lama nah ini kelebihan dan keterbatasan dari direct sipil lalu kita bicara transit apa bedanya? bedanya begini saudara tetap sebagai pelanggan itu order ke pengecer pengecer kasih info ke pabrik nah pabrik mengirim barang itu tidak langsung ke pelanggan tapi ke gudang mereka gitu contoh saudara pesan TV 60 inci 60 inci kemudian pengecer ngecek di aplikasi oh stok tipe TV seperti itu ada maka di order lah oleh ngecek tiktik dengan di enter lah masuk orderan itu nah si pabrik ini ada orderan tidak ada orderan mereka akan selalu menstok barangnya itu di gudang katakanlah ada di padang di bypass begitu ada orderan dari pengecer ke pabrik nah bukan pabrik mengirim barangnya langsung ke gudang sebelumnya mereka sudah lakukan maka orang pabrik akan kasih tau orang gudang itu ada orderan tolong dikirimkan nah begitu ada juga kalau misalnya tipenya itu make to order pengecer bilang ke pabrik pabrik membuat kemudian disimpannya dulu di gudang di padang dia tidak langsung kirim kenapa karena ada pertimbangan biaya transportasinya mahal bayangkan kalau saya hanya mengeluarkan satu unit barang saya kirim ke pelanggan itu kan biayanya menjadi lebih mahal jika kita bandingkan nunggu lima orderan baru saya kirim gitu tapi kalau yang tipe ini gudang pabrik dengan transit itu begitu ya prinsipnya ya tetap ordernya dipengecer tetapi pabrik tidak langsung mengirim ke pelanggan tapi pabrik mentransitkan barangnya itu artinya mereka harus punya gudang yang menjadi kelebihan dan keterbatasan tipe transit ini biaya persediaannya rendah kenapa karena itu tadi saya melakukan konsolidasi level of inventory dari tiga pabrik saya ini kan tiga ini pabriknya dari ketiga pabrik itu itu saya konsolidasi inventorynya itu di satu gudang biayanya menjadi rendah bayangkan kalau produk-produk tersebut di stok di masing-masing gudang ada tiga gudang masing-masing gudang seratus pada permintaan tidak sampai seratus nah kalau dijumlahkan kan stoknya jadi tiga tambah seratus tambah seratus tambah seratus menjadi tiga ratus unit bayangkan kalau itu kita konsolidasikan di dalam sebuah gudang nah ingat tadi kita ada belajar cross-docking kemudian biaya transportasinya murah kenapa karena kan kita hanya mengeluarkan biaya transportasi dari gudang sorry dari pabrik menuju ke gudang yang pinjarannya lebih pendek gitu berbeda ya kalau tadi kan kita langsung kirim ke pelanggan biaya fasilitas dan handlingnya mahal kenapa mahal ya karena di pabrik ini juga ada gudang harus kita handling harus kita tangani juga barang-barang kita di gudang pabrik kita pun gudang produk jadi jadi ada biaya di sini di ABC dan ada pula biaya di gudang transit sehingga total biaya presiden kita menjadi biaya dan handling menjadi mahal yang keempat biaya investasi mahal untuk menyediakan infrastruktur informasi dan mengintegrasikan data di pabrik dan pengecer ya sama seperti direct selling waktu responnya cepat ya relatif cepat kenapa ya karena gudang kita gudang transit kita ini adalah gudang yang berlokasi di dekat konsumen kita misalkan ya kita mau menggarap konsumen yang ada di kota padang maka saya dirikan gudang transit itu di kota padang begitu ada orderan dari masyarakat kota padang saya bisa dengan cepat ya responnya return periodnya sangat mahal ya ini sama dengan kasus dengan kasus dimana pelanggan ini komplain barangnya rusak ya dia mengadunya ke pengecer tidak bisa langsung ke gudang transit karena gudang transit ini tidak melayani klaim atau keluhan dari pelanggan jadi pengecer kirim info ke pabrik bahasanya barang yang kemarin dikirim itu rusak ya tolonglah dikirim lagi ya mereka kan berproduksi maka dikirimnya lagi ke gudang transit dari gudang transit barulah dikirim produk yang dikomplit tadi ke pelanggan selanjutnya selanjutnya adalah gudang distributor dengan pengiriman carrier jadi disini kita bicara distributor kita tidak bicara tuku kadai atau retailer jadi ada pabrik pabrik selalu ngirim barang ke distributor nah nanti begitu pelanggan datang ke distributor atau ke pengecer lah langsung bisa dikirimkan jadi tidak minta lagi ke pabrik barang itu semua sudah ada di distributor di stok apa kelebihan keterbatasannya dengan tipe ini biaya persidannya mahal biaya transportasinya murah karena lebih dekat kalau biaya persidannya mahal ini kan karena di pabrik juga menstok barang distributor menstok barang jadi kumulatif kan biaya pasitas handlingnya mahal karena kita punya gudang pula di distributor sehingga kita perlu investasi material handling equipment dan juga konsekuensinya operasionalnya sehari-hari ya mahal karena harus menghandle barang yang ada di gudang biaya investasi infrastruktur murah waktu responnya cepat returnabilitynya lebih mudah kenapa returnabilitynya lebih mudah misalnya tadi kita beli barang elektronik kita beli TV kita beli radio eh radionya rusak ya kita tinggal datang aja ke distributor center itu kan dengan mudah dengan cepat dia perbaiki handphone kalau sudah perhatikan customer service-nya ya dekat dengan kita gitu ya itu yang membuat returnabilitynya lebih mudah kita tidak harus ke pabrik X gitu yang memproduksi HP kita tapi cukup melalui distributor atau pengecernya saja sudah selesai artinya produk kita yang reject tadi kita adukan dia garansi dan dia akan punya stok langsung digantinya nah itu kenapa returnability lebih mudah selanjutnya adalah gudang distributor dengan pengirim last mile last mile ini maksudnya begini begitu ada permintaan dari pelanggan ini minta ya pelanggan 1 minta pelanggan 2 minta pelanggan 3 minta dicatat ordernya ada ya langsung dikirim begitu dikirim alat angkut kita itu sudah membuat 3 orderan dari pelanggan kan dikirim dulu ke pelanggan 1 karena itu yang terdekat selanjutnya motor bergerak ke pelanggan 2 karena itu yang terdekat dengan pelanggan 1 demikian pelanggan 3 gitu disini last mile ini artinya kita mengirimkan orderan itu sekaligus maka yang paling rasional adalah kita harus punya toko sebagai distributor atau pengecer dan kita harus punya orang atau kita memanfaatkan jasa-jasa transportasi online intinya last mile itu kita mengirimkan finish product itu langsung ya ke customer kita kelebihan dan keterbatasannya biaya persediaan mahal transportasi paling mahal dari tipe lainnya biaya fasilitas handirnya mahal investasi infrastrukturnya murah waktu respon cepat returnability sulit dengan returnabilitynya sulit dan sangat mahal sangat mahal selanjutnya adalah customer yang pick up ada pelanggan butuh barang tertentu lapor ke pengecer pengecer lapor ke pabrik pabrik mengirimkan barang-barang di cross-dark distributor dari cross-dark distributor di drop ke tempat penjemputan barang barang nah ini kita bisa ambil ilustrasinya kondisi bencana ya kan kondisi bencana pengecer ini adalah katakanlah palang merah Indonesia pelanggan-pelanggan ini lapor pak kita butuh selimut kita butuh baju jaket nah semua yang diinginkan oleh pelanggan ini dicatat dan dikirimkan informasinya itu ke pabrik-pabrik nah pabrik itu ngirim selimut ke cross-dark distributor tidak langsung ke pelanggan kenapa? karena mungkin disana ada pemeriksaan pencatatan dan seterusnya karena kan restoratif administrasi sudah yakin barang-barang itu kemudian mereka packing ingat cross-docking itu disana kita packing ada baju ada selimut ada macam-macam yang dibutuhkan oleh korban bencana lalu barang paket ini dikirimkan ke tenda-tenda pengendali operasional atau komando bencana nah gitu barang sudah seribu packing tiba di tempat pick up barulah diumbukan kepada masyarakat ayo dijemput dijemput sudah ada bantuan datang nah itu customer yang pick up berarti kan customer itu yang jalan ke toko kan atau dalam hal ini tempat pick up bukan perusahaan yang mengantar ke rumah-rumah atau ke lokasi-lokasi evakuasi tapi customer yang pick up nah kalau kita punya karakteristik bisnis customer yang pick up maka saudara tidak perlu repot-repot mendesain jaringan rantai pasok yang terlalu panjang gitu ya karena customer yang pick up gitu apa kelebihan keterbatasannya biaya presidennya mahal transportasinya murah pasal handlingnya mahal investasi infrastruktur informasi infrastruktur informasi mahal waktu respon cepat retabilitynya lebih mudah yang berikutnya adalah customer pick up tapi di pengecer kalau tadi kan kita bicara ada tempat untuk masyarakat berkumpul antrian untuk menjemput bantuan tapi ada juga tipenya itu customer yang pick up ke pengecer jadi kita order ke pengecer pengecer kasih tau ini ada pesanan barang loh tolong dikirimin maka pihak pabrik A itu ngirimin barang langsung ke pengecer tidak ke pelanggan nah pengecer lah yang sudah antrian istirahat atau tidur akibat kerusakan rumah rumah yang rusak akibat gempa mereka mengungsi di pengungsian itu mereka sampaikan kita lapar nih pak butuh ini butuh itu disampaikanlah ke pabrik-pabrik yang relevan kemudian mereka mengirimkan bantuan tidak langsung ke pelanggan tapi melalui pengecer nanti pengecer halo-halo bapak ibu yang kesulitan pakaian selimut dan lainnya ini sudah ada bantuan nih dari perusahaan A, B, C silahkan datang ke Pusco untuk pengambilan barang yang dibagikan tadi gitu apa kelebaran keterbatasannya biaya persediaan relatif mahal transportasinya murah handlingnya mahal gitu ya dan seterusnya nah demikian saja pembahasan kita tentang bagaimana kita mendesain jaringan supply chain selamat menikmati